Kemudian soal reses tadi, ada sempat pertanyaan dari Yulinda soal anggaran reses. Di dalam anggaran APBA 2016, untuk Sekretariat DPRA itu anggaran reses adalah 9 miliar. Betul? Sedangkan untuk SPPD-nya 2 miliar. Nah, ini saya sampaikan bahwa seharusnya yang namanya reses itu dilakukan satu kali di antara dua masa bersidangan. Itu reses. Reses artinya kan istirahat. Istirahat tidak bersidangan. Di luar itu disebut masa sidang. Sedangkan reses disebut masa reses. Tapi di Indonesia, masa reses yang seharusnya artinya istirahat digunakan untuk bekerja. Bertemu masyarakat dan menyerang aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Baik di PRRI seperti itu, maupun di PRR. Nah, kemudian misalnya saya reses di Dampil Satu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang. Nah, pada saat saya ke Sabang, itu saya dapat di SPPD. Dalam daerah. Kalau saya di Banda Aceh, saya tidak dapat SPPD. Karena masih di dalam kota. Tapi kalau dalam kota lebih dari 8 jam, ada SPPD-nya. Itu diatur semua dalam peraturan gubernur. Tapi kalau yang ke Simelu misalnya, atau ke Kota Cane, Aceh Tenggara, mungkin biaya anggaran SPPD-nya lebih besar. Walaupun uang harian, uang representasi sama, tapi uang perjalanan yang lebih besar. Karena jaraknya lebih jauh. Jadi itu semua terangkum di dalam SPPD yang 2 miliar itu. 2 miliar SPPD reses itu untuk 2 kali reses. Jadi karena keterbatasan anggaran, akhirnya di tahun 2016 ini, Sekretariat hanya memberikan alokasi anggaran untuk 2 kali reses. Padahal di dalam RKT kita tetapkan 3 kali reses. Nah, ini sudah kegagalan satu lagi dari saya sebagai kedua RKT. Tapi alhamdulillah saya yang desak juga kemarin memaksanakan reses pada bulan April. Tapi kalau masyarakat menganggap reses nggak perlu, ya sudah kita hapuskan, nggak perlu reses. Tapi kalau nggak perlu reses, nanti dibilang nggak pernah turun ke masyarakat. Nanti pernah bertemu dengan masyarakat. Beberapa anggota Dewan justru pada saat reses itu tidak diakunakan untuk melakukan konsolidansi dengan masyarakat. Tapi justru dengan ormas, dengan pertemuan dengan ormas, Dari segitar, pendidikan politik, Kebanyakan lebih itu yang dilakukan, bukan bertemu dengan masyarakat, mencari masyarakat. Ya, mungkin itu, saya baru tahun ini di DPR. Dan jujur saja, tahun 2015 saya tidak lakukan reses. Di 2016 ini, reses yang kemarin saya juga tidak lakukan reses. Jadi saya tidak pernah ambil reses. Apakah saya selalu reses atau saya selalu sidang? Pokoknya saya nggak ambil masalah reses. Jadi, untuk bertemu masyarakat dan berhasil saya, saya rasa setiap hari saya bisa bertemu. Contoh hari ini, saya juga bertemu dengan masyarakat di DPR saya. Jadi tidak harus ada masa-masa tertentu. Kemudian, kalau mereka dengan melaksanakan reses, mereka bertemu dengan ormas, itu saya belum tahu apakah itu melanggar atau tidak, dibolehkan atau tidak. Karena anggota ormas juga. Kalau secara generalisasi masyarakat itu juga bisa digolongkan masyarakat juga mungkin. Apalagi namanya ormas, organisasi masyarakat. Mungkin, atau harus bertemu dengan masyarakat kampung misalnya atau bagaimana. Kemudian, ini perlu saya jelaskan juga bahwa anggaran perjalanan dinas di dalam pos reses itu 2, sekian miliar. Itu untuk 2 kali reses. Kemudian, yang 7 miliar lagi kemana? Nah, ini contoh. Ini contoh laporan reses ya. Bahwa setiap anggota DPR yang melakukan reses itu untuk tahun ini mendapatkan uang kes. 40.500.000. 40.500.000 untuk 6 hari. Ya, reses itu 6 hari dilakukan. Atau, Senin sampai Sabtu misalnya. Sama 1 minggu kan. 40.500.000 dipotong pajak. Dipotong pajak. Menjadi 38.925.000. Untuk apa uang reses di 40.500.000 ini? Dalam reses selama 6 hari, dia harus lakukan pertemuan minimal 4 kali. Dalam 6 hari itu, dia harus lakukan pertemuan dengan masyarakat minimal 4 kali. Dan dalam satu pertemuan, anggota masyarakat yang hadir minimal 150 orang. Itu ketentuannya. Jadi, uang 40.000.000 itu digunakan untuk sewa ruang. Sewa gedung atau sewa tenda, sewa terata dan sebagainya. Kemudian untuk makan minum. Makan minum yang tadi disebutkan oleh Yulinda Sekian Milyar. Itu dimasukkan ke dalam anggaran reses yang dibagikan kepada setiap anggota yang melakukan reses. Dan makan minum 150 orang kali 4 pertemuan. Berarti ada 600 orang itu ditanggung oleh si anggota DPR. Dari anggaran yang dibikirkan. Jadi misalnya alat tulis kantor 4.500.000.000 selama satu minggu. Sewa ruang rapat 4 kali. Kali masing-masing 1.500.000.000. Kemudian makanan kegiatan 150 orang kali 4 hari kali itu per orang 30.000. Itu sekian juta. Kemudian minuman. Sekian. Kemudian itulah totalnya. Dan ini harus dipertanggungjawabkan. 150 orang itu harus menandatangani absen. Nah pada saat masyarakat teken absen. Biasanya masyarakat akan tanya. Nyokoh teken-teken mengerang. Nah itu juga harus ditanggung oleh si anggota DPR. Nah nape-pemini ya temung wawu. Ya oh gak bu gak apa. Kira-kira seperti itu. Jadi 40 juta yang diberikan dipotong pajak tinggal 38 ini. Harus sudah untuk mencukupi sewa tempat. Apakah ruangan, apakah tenda, apakah terata. Kemudian untuk makan minum. 4 kali pertemuan. 1 pertemuan 150 orang. Dan setelah itu mungkin ada lagi permintaan-permintaan bensin dan sebagainya. Dari masyarakat. Ya cukup tidak cukup pandai-pandai si anggota DPR. Banyak yang tidak mau ambil reses karena merasa uangnya tidak cukup. Tidak mungkin. Saya ketemu masyarakat minimal satu masyarakat untuk saya kasih 100 ribu itu wajib. Itu 50 ribu paling memalukan kalau 50 ribu saya kasih. Jadi lebih bagus yang bisa reses. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin seperti Linda tadi. Atau bahkan yang lebih parah dari itu. Foto-foto kegiatan dia di Maulit. Dijadikan bukti, laporan untuk reses. Ya kemudian teken-tekenan itu. Coba kita lihat. Satu tarikan, gaya tarikan tanda tangannya mirip gak? Kalau saya teken untuk 150 orang kan capai juga sama-sama teken sendiri. Nama pun beda. Itu mirip, pasti mirip. Tarikannya itu gak mungkin sih. Beda-beda. Jadi ada yang memang melakukan hal-hal kecurangan penyelidikan seperti itu. Itu saya akui.